selamat menikmati kurang lebih sekitar 450W nah, kalau gitu untuk menyalakan dan bisa menstabilkan listrik untuk kiosera tipe ini teman-teman semuanya, harus dibutuhkan minimal itu adalah stabilnya 450W nah, cari stafol yang disitu bisa efisiensi di atas 60% ya atau 60% atau minimal 50% kalau gitu yang dibutuhkan 450 x 2 kurang lebih yaitu sekitar 900 jadi, stafol yang dibutuhkan adalah 900 nah, disini saya menggunakan stafol ya mereknya Samoto teman-teman semuanya ini yang 1000V disini ada tipenya yang SVC 1000N teman-teman semuanya nah, kalau 1000 ini sudah lebih dari cukup kalau kita menggunakan kiosera jadi fotocopy atau printer kiosera ini sudah cukup karena ini 450 nah, ini untuk yang Samoto ini ini adalah efisiensinya kurang lebih sekitar 60% teman-teman nah, kalau 60% dari ini kan kurang lebih sekitar 600 watt teman-teman jadi, lebih dari cukup untuk ini kita coba ya teman-teman ya nah, disini ada tombol input dan outputnya ya kalau ini outputnya kalau yang inputnya disini menggunakan kabel kayak gini lah nah, di belakang ya nah, oke ini kabelnya terus tinggal dicolok disini teman-teman oke terus ini untuk kabelnya kioseranya jadi ada outputnya 1 terus 2 nah, 3 terus ini yang 110V ini fuse-nya 8A oke ini ya 220V terus kita nyalakan teman-teman oke nyala jadi ini sudah normal teman-teman semuanya nanti kita akan cek menggunakan search regulator untuk mengecek apakah Samoto yang tipe 1000 ini nanti sampai berapa naik dan turunnya oke semoga rekomendasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang punya fotocopy kiosera yang tipenya M2040DN untuk tipe stabilisernya menggunakan Samoto yang 1000N dari saya Suku Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh